Mabes Polri mengaku siap membantu penyelidikan kasus tiga anak di bawah umur yang dinodai ayah kandungnya sendiri di Luwut Timur. Diketahui kasus ini sempat dihentikan pada Desember 2019, namun kini kembali viral karena diunggah sang ibu ke media sosial. Pihak Polri mengaku siap untuk melanjutkan kasus ini meski penyidikannya sudah dihentikan Polres Luwut Timur. Dikutip dari Tribunews.com, Karopenmas Divisumas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan kasus tersebut masih belum final. Rusdi mengatakan penyidik Polri masih bisa melanjutkan penyelidikan jika menemukan bukti baru adanya tindak pencabulan. Rusdi mengatakan dugaan pencabulan tersebut sudah dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polres Luwut Timur pada 2019 lalu. Hal itu setelah dilakukan gelar perkara, Rusdi mengatakan bahwa dugaan kasus pencabulan tersebut dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti. Polri sendiri mengaku bersedia jika memang nantinya ada bukti baru dan akan membuat penyidikan kasus tersebut. Diketahui seorang ibu rumah tangga di Luwut Timur melaporkan kasus pencabulan yang diduga dialami ketiga anaknya yang masih berusia di bawah 10 tahun. Terduga pelaku adalah ayah kandung ketiga korban. Terduga pelaku diketahui merupakan seorang ASN yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah di Luwut Timur. Dugaan pencabulan tersebut terjadi pada Oktober 2019 lalu. Ibu ketiga bocah tersebut melaporkan kasus itu pada Polres Luwut Timur pada 9 Oktober 2019. Setelah melakukan penyelidikan pada 5 Desember 2019, Polri memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus tersebut. Alasannya tidak ditemukan bukti yang kuat adanya unsur pencabulan yang dialami ketiga anak itu. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!